Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemisah, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte Pemisah, beberapa menit depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu nasional yang sangat tren di tengah masyarakat Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri Pemirsa, Forum Peduli Masyarakat Kawasan Ekonomi Khusus, KC Mangke Menggelar acara pelantikan pengurus baru dan talk show di Balai Karya Murni, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Rabu tanggal 9 Oktober tahun 2024 Mengusung tema, berdampak, sinergi, aspiratif, dan mewujudkan ekosistem kawasan ekonomi khusus yang sehat dan maju Acara ini menandai komitmen baru dalam mempererat hubungan antara pengelola kawasan dan masyarakat setempat Pelantikan Forum Peduli Masyarakat Kawasan Ekonomi Khusus, KC Mangkei, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat Dalam pembangunan kawasan serta memperkuat sinergi antara industri dan warga di sekitar KC Mangkei Ketua Forum Peduli Masyarakat Kawasan Ekonomi Khusus, KC Mangkei menekankan pentingnya peran forum sebagai wadah aspirasi masyarakat Kami berharap, forum ini dapat menjadi jembatan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat Dan mendorong tercipianya ekosistem yang sehat dan maju di KC Mangkei, ujarnya Pendulikan Forum Peduli Masyarakat Kek Sungai Mangkei ini adalah untuk menyerap tenaga kerja Di satu sisi kita bersyukur ada pabrik, ada kawasan dan di sisi lain ada harapan masyarakat agar bisa masuk ke bekerja dalam kawasan Maka forum ini menjadi satu wadah untuk biar bisa masyarakat masuk bekerja di dalam Itu salah satu tujuannya Yang kedua, kita bagaimana forum ini bisa mewujudkan sebuah ekosistem Yaitu suhu investasi yang sehat, yang bersih Karena bagaimanapun juga, investor itu mau masuk kalau tercipta suatu lingkungan ekosistem yang sehat Maka kami tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang di sekitaran kawasan Simalungun dan Batubara Berupaya untuk mewujudkan ekosistem yang sehat ini Agar investor banyak masuk ke kawasan ekonomi Sungai Mangkei Pertama, kami akan mengadakan rapat kerja nasional Karena ada delapan bidang di forum ini Bidang tenaga pekerjaan, bidang lingkungan, bidang hukum, bidang investasi dan bidang lainnya Ini program kerjanya akan kami sahkan dalam rakernas Anggaran dasar rumah tangganya akan kami sahkan dalam rakernas Tapi secara global, tujuannya ini adalah bagaimana forum ini bisa berdampak bersinergi Dengan kawasan dan juga dengan masyarakat Intinya, bagaimana para pencari tenaga kerja ini bisa terserap masuk ke dalam kawasan itu Ya, sinergitasnya seperti ini Misalnya, kami akan mendorong bagaimana putra daerah Dengan target kami 70% adalah putra daerah lokal bekerja Tetapi kan kita tidak bisa pungkiri tenan-tenan ini memiliki kualifikasi dalam bekerja Mereka butuh supir porklit Mereka butuh, katakanlah tenaga administrasi yang baik Nah, dalam hal itu kami akan bersinergi dengan pihak di Senakel Kabupaten maupun Sumatera Utara Untuk memanfaatkan BLK-BLK Sehingga anak-anak kita ini bisa bekerja ke kawasan Sesuai dengan kualifikasi yang diminta oleh perusahaan Ini salah satu yang bisa dilakukan forum Bisa berhubungan ke kawasan, bisa berhubungan ke pemerintah Dan di satu sisi kami adalah bagian masyarakat itu sendiri Ya, pertama kita mensyukuri ya Kita bersyukur kepada Tuhan Kita adalah PSN yang pertama kali di Indonesia dari MP3I Yang didirikan tahun 2012 Rasa syukur ini kita manfaatkan Dengan bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi kita Kualifikasi kita Agar bisa layak dan bisa terserap bekerja di kawasan Efek dari kawasan itu hari ini Kota perdagangan, rumah kontrakan penuh Rumah makan penuh, kopi-kopi penuh Terjadi peningkatan ekonomi Bagi masyarakat, manfaatkanlah ini Untuk membuat perusahaan, membuat rumah makan Kita sambut rezeki ini dengan mempersiapkan diri kita Artinya kita hari ini adalah masyarakat industri Yang bisa menerima kehadiran orang lain Di tengah-tengah kita Bersinergi Terjadi hubungan simbiosis mutualisme Antara perusahaan, antara orang yang baru datang Dengan orang kita yang ada di sini Yang tujuannya adalah saling mensejak Selain pelantikan, juga digelar acara talk show Dengan menghadirkan berbagai narasumber yang membahas pentingnya sinergi Antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal Kerjasama ini dianggap sebagai kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Dan kesejahteraan masyarakat Salah satu narasumber menyatakan Sinergi yang kuat antara semua pihak Akan menciptakan lingkungan yang kondusif Bagi perkembangan ekonomi Serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kami berkomitmen untuk terus mendukung program-program Yang berdampak positif bagi warga Simalumun Melalui forum ini Diharapkan masyarakat Simalumun dapat merasakan manfaat Langsung dari pengembangan Ket Seimankai Baik dari aspek ekonomi maupun sosial Forum peduli masyarakat kawasan ekonomi khusus Seimankai Bertekad untuk terus mendorong inisiatif Dan mendukung pemberdayaan masyarakat Serta meningkatkan kualitas hidup warga di sekitar kawasan industri tersebut Dari Kabupaten Simalumun Sumatera Utara Tim Liputan Monalisa TV melaporkan